Sampai jumpa lagi dengan saya Nia Kurnia di Bincang UKM Jatim dan hari ini saya sudah bersama salah satu ibu yang kemudian kreatif, kemudian mengembangkan dari olahan lidah buaya bisa menghasilkan satu minuman yang sangat-sangat sehat banget lidah buaya atau aloe vera seperti apa nanti kita langsung ngomong dengan Bu Harniati gimana Bu apa kabar baik-baik Mbak Bu Harniati ini boleh diceritakan nih Bu gimana awal-awal mulanya kemudian muncul ide kenapa harus lidah buaya yang dibikin minuman Atau bagaimana sebenarnya kan awal idenya ya iseng-iseng aja kita bikin minuman lidah buaya itu jadi awalnya ya kita gelasan itu yang kita proseskan yang lebih lebih cepat proses produksinya Nah kan di sekitar rumah kan ada banyak tanaman lidah buaya sebenarnya tanaman lidah buaya kita baca di buku-buku apa tradisional itu kan banyak manfaatnya lah Sementara itu kan lidah buaya kan dicenderung ke kosmetik sedangkan minuman lidah buaya sebenarnya banyak manfaatnya kalau langsung dikonsumsi Terus akhirnya ya coba-coba kita bikin minuman awal-awal ya cuma cukup pas dan dikonsumsi sendiri Nah langkah baiknya kita coba jual di ininya jadi pasar gitu kita awalnya ya coba-coba yang di apa itu Mbak Pasar Minggu itu ya Pasar Minggu kita coba oh ternyata kok laku diterima dan masyarakat Nah mulai dari situ kita bertemu sama pihak dinasnya suruh membangkan Nah mulai dari situ kita belajar dan belajar akhirnya jadi produk dan perizinannya kita lengkapi dulu Jadi sebelum proses produksi kita izinnya didulukan Jadi kita belum tahu pasar belum tahu apa-apa Kita yang penting izinnya kita kantongin dulu kan PIRT dulu kan PIRT dulu kita kantongin dulu Nah baru kita belajar pemasarannya dulu Kan banyak manfaatnya sebenarnya lidah buaya itu Kalau kita tahu nih pulidah buaya pastinya kan minuman segar apalagi diminum pada saat panas-panas Iya kemudian airnya ini dingin begitu kan Itu gimana Bu mulai dari proses produksinya Proses produksi awalnya kita kan dari tanem kita petik langsung Habis petik langsung kita kupas cuci dulu kan cuci bersih dulu Habis cuci bersih dikupas habis itu dipotong bersih-bersih Potong setelah dipotong-potong dicuci ulang lagi selama hampir satu jam kita pencuciannya Pencucian habis itu kita perebusan kita tambah sirup Berapa lama tadi cuciannya satu jam? Satu jam ya Lama Mbak airnya harus ngalir terus itu Lama banget ya Bu, satu jam ya Untuk ngilangkan hendirnya itu Lumayan lama Kemudian setelah itu? Setelah itu perebusan Kita rebus Habis itu kita jadikan sama sirup Tambah sirup itu aja Nah dari bahan baku aloe vera tadi Ibu sudah miliki atau harus menyediakan? Ada perebusan bapak ibu itu kan petani Jadi ya sebagian tanah orang tua itu kita tanemi lidah buaya sebagian padi Kebetulan yang lola juga orang tua Yang disidualisasi ini kita ngambil dari Madiun seminggu sekali Bahwa dari Madiun kita proses untuk pengupasan dua hari harus selesai Soalnya lidah buaya nggak bisa tahan lama kan mbak itu Berapa lama ketahanannya lidah buaya? Yang jadi minuman atau yang segar? Yang dari segar dipetik kemudian Satu minggu sudah kadang rusak mbak Sudah kering kan Kadar airnya kan tinggi lidah buaya itu Jadi artinya kalau misalnya kita mau membuat olahan minuman sendiri Harus segera diproses ya Bu? Ya Langsung Itu kan masih fresh itu Tapi kalau sudah menjadi minuman kemasan? Kita bertahan satu tahun Satu tahun ya? Iya Lumayan lama ya kan pemirsa Jadi dari kemasan ini yang sudah berupa kemasan Di Daboya bisa bertahan hingga satu tahun Itu di suhu dingin ya pastinya Bu ya? Suhu ruangan normal? Bukan di lemari ya? Enggak Di ruangan normal saja ini bisa satu tahun? Bisa Bisa Asal tidak kena sinar matahari dan ruangannya tidak terlalu panas Nah ini Saya lihat tadi ada beda-beda kemasan nih Bu Tadi Bu cerita bahwa ini untuk yang didistribusikan atau dipasarkan di market misalnya Iya Kemudian ada yang untuk di Di store atau toko-toko kecil Bagaimana? Kalau yang pusat oleh-oleh itu cenderung yang permintaannya yang ini yang besar Itu di Daboya juga isinya lebih banyak juga kan Kalau yang gelas sama botol itu kita pusatnya ini apa Ke toko-toko kecil itu Dan ini apa Apotikapotikai gitu Tuh Kalau boleh diceritakan Bu ini mulai dari proses Mulai berdiri membuat usaha di Daboya ini Sampai dengan hari ini Berapa lama? Kita sekitar 7 tahun Mbak 7 tahun ya? 7 tahun 2013 2012 2013 Ya 7 tahun hampir 8 tahunan Cuma kan kita sebelum punya usaha kita kantong izin dulu Jadi kita izin usaha yang kita kantong duluan baru kita belajar bikin Jadi kita kan nggak mau menyalai aturan pemerintah kan Mbak Kita kan izinnya duluan Itu Jadi kita nggak proses produksi dulu nggak Izin duluan Jadi izin dulu Setelah dapet izin kita proses belajar produksi Nah ini pastinya ada kenaikan signifikan nih setelah bergabung di CTH Pembuatan ini bagaimana nih Bu ceritanya? Kalau kita sudah bergabung di CTH kita pemasarannya makin luas Kita kan difasilitasi juga kan CTH kan dibawah-awah dinas kooperasi Nah kita dibantu sama dinas kooperasi juga Pemasaran juga Alhamdulillah dibantu juga Untuk kemodelan market, minimarket Kita paling tidak kan dikenalkan sama pihak bayarnya Kalau sudah dikenalkan pihak bayarnya otomatis kita kan negosiasi sendiri kan lebih gampang Oh kita dibawah naungan CTH dan dinas kooperasi Itu Masih artinya tidak dilepas begitu saja Iya Kemudian ada training-training dan sebagainya Iya masih ada pelatihan dan ininya banyak sekali Ininya Gratis Gratis Alhamdulillah kemarin Balai POM juga untuk uji Jadi kita kan sudah mau naik ke B POM kan Kita sudah Balai POM itu sudah Survei sudah tinggal dari pihak Jakartanya Mudah-mudahan bulan ini lunas sudah jadi MD Mudah-mudahan Iya Mudah-mudahan Jadi di Jawa Timur ini ternyata banyak sekali peluang-peluang bisnis, peluang usaha Kemudian potensi-potensinya juga Kita bisa lihat di sini ya kan Jadi dari lidah buaya yang kita tahu Lidah buaya mungkin ditanam Cuma ditanam di pot-pot ya Iya Kadang-kadang gitu saja Jadi orang tidak ngeh untuk manfaatnya lidah buaya itu apa Tidak tahu Sebenarnya manfaat lidah buaya banyak sekali Kalau secara kasih apa sih Bu lidah buaya? Sebenarnya itu manfaatnya itu banyak sekali mbak Kandungan vitaminnya Kita sebenarnya untuk di produk itu tidak bisa Klaim untuk manfaat itu tidak bisa Soalnya kan perizinan kita kan beda Dari tanaman lidah buaya itu manfaatnya banyak sekali sebenarnya Untuk kadar vitaminnya itu lengkap Terus untuk vitamin B komplek lengkap Terus untuk emah yang akut itu juga sembuh Hipertensi juga jantung iya Macem-macem mbak Cuman kan orang-orang kan tidak ngeh ini manfaatnya lidah buaya itu apa Tidak tahu Baru kalau lari ke alternatif baru tahu orang-orang Oh ini larinya coba konsumsi lidah buaya Baru orang-orang baru percaya dan baru membuktikan itu Banyak yang cari apa yang segar juga ada banyak juga Bu Harniati ini sudah dipasarkan kemana saja Bu? Kita pasarnya untuk wilayah Jawa Timur ini Supermarket Transmart Ada Hero Hero kan masuk Jayaan juga jadi satu Terus yang pasar Jawa Tengah Jawa Tengah ada distributor sendiri Bandung juga ada Itu Dan untuk pegawainya pasti udah banyak dong Bu? Untuk pegawai lumayan mbak Jadi pegawai kita diborongan ada berapa? Ada tiga Kalau yang diproduksi Itu Lima Sekarang yang dua itu hamil Jadi tidak bisa kerja Jadi yang aktif bertiga Itu Yang diproduksi Produksinya Tapi borongan Tetap jalan terus Itu Ini kalau kita ngomong masalah pasar nih Bu Ya Bagaimana dengan pasar pastinya Kita bisa lihat dong Bu Ini sejauh apa Revenue atau omset yang kita peroleh Selama satu tahun misalnya Bu? Ya kurang lebih Satu tahun kurang lebih 300 juta Masa sih mbak Luar biasa ya Iya Tergantung ininya Sekarang kalau Bilang sekarang untuk covid ya Kita menurun ya menurun ya semua Juga merasakan Tapi dalam situasi pandemi ini Walaupun kita sudah Sudah Merasakan ya begitu Bu Tetap kita harus bangkit kan gitu Dari Bu Harniati sendiri nih Bu Kalau kemudian Situasi Sekarang ini Pandemi covid ini Langkah apa Bu Yang diambil untuk Mungkin bisa dikatakan Bagaimana Agar tetap Produk ini eksis Kita tetap ini sih mbak Kadang kita promokan juga Untuk ke Reseller kita Reseller Jadi kalau Ini pengambilan Berapa Ratus karton Fee kita fee kan Untuk ininya Apa Berapa karton gitu Delivery nya Enggak Kita gratiskan untuk Katakanlah 50 karton gratis 1 karton Gitu Ya kita promosikan Demba ini Supaya untuk Nungkrak penjualan Orang-orang Sudah berapa banyak Bu Distributor tadi Distributor Kita baru Ada Tiga sih mbak Tiga Untuk wilayah Jawa Timur Beda Jawa Timur Jawa Timur yang pegang Saya sendirian Langsung ke Saya Tiga Jadi Jawa Timur Kalau misalnya Mau Membeli Atau bayar yang Pengen Mencoba untuk Ikut Join di Lidabuaya Ini aloe vera Bisa langsung ke Buarniati dong bu Ya Jadi dari market Sorry dari produksi Sampai dengan Marketnya Itu dari Ibu sendiri ya Betul Jawa Timur saya sendiri yang pegang Kalau untuk ekspor bu Ekspor belum sih mbak Kita untuk ekspor belum Tapi mudah-mudahan kedepannya Pengen ekspor Ya pasti Ya Yang Mungkin yang Yang perlu kita Pahamkan disini adalah Bahwa Dalam situasi Pandemik ini Pastinya kita tetap Tetap harus Harus Semangat Harus eksis Kemudian penuh inovasi-inovasi Ya betul Oh ya ibu Apa nggak ada Keinginan Atau Apa ya Untuk kemudian Expand Selain dari Lidah buaya dari minuman Kemudian dibuat Apa lagi Olahan-olahan apa gitu Sebenarnya untuk ini kan Kebetulan ya Terkendala covid juga sih mbak ya Awalnya itu Ya kita Lidah buaya sudah fokus Kan sudah jalan kita Nah Kedepan ini kita Mau Buka usaha yang baru Beda-beda dengan lidah buayanya Jadi kita Dua Katakanlah Satu titik ini Sudah lidah buaya sudah jalan Kan ini Nah Saya sudah siapkan Untuk proses Tempat proses produksi itu sudah Ada Cuman Masih terkendala covid mbak Apanya ini ibu yang terkendala ibu? Perizinannya kita Terkendala ini mbak Jadi Masih Proses sih Jadi Agak lama juga Mbak Jadi Harus nunggu anterian Ya lumayan lama Kalau untuk ininya Yang terakhir Bu Hormati Untuk tipsnya Untuk Teman-teman dan penyelesa Di rumah mungkin Ketika dalam kondisi dan situasi ini Langkah konkret apa yang harus kita lakukan Agar produk kita kemudian masih bisa tetap eksis? Langkah kita ya itu tadi mbak Kita tetap survei pasar juga Terus yang kedua kita Pembelian kita kita gratiskan Gata-gata beli 25 karton gratis 1 karton Atau Beli 20 karton gratis 1 karton Untuk promosi Untuk mendongkrak Penjualan reseller Satu lagi tadi belum diceritakan Bu Suka dukanya Wah Suka dukanya banyak sekali Suka dukanya bu Banyak sekali mbak Untuk tantangan Membuat minimal lidah Banyak sekali tantangannya Tantangan kita Kita ya diisukan Mencemari lingkungan lah Kita menggangguan lingkungan lah Gitu Banyak sekali mbak Awal-awal itu Tapi ya kita buktikan kan Kalau kita itu memang benar-benar Tidak mencemari lingkungan Dan produk kita itu aman Nah Walaupun kita diisukan Itu yang Yang di Tantangan usaha kita itu Justru dari situ itu Kita bangkit Dan bangkit Kita katakanlah di Ada Lompatan ini ya Kita lompat lagi kan Ada lubang Kita lompat Ada lubang kita lompat terus Alhamdulillah sekarang ya Aman-aman Dibilang aman-aman sekarang Secara konkret ya Bu Menjemmari lingkungan Atau limbahnya itu Bagaimana maksudnya Limbahnya katakanlah Lendirnya itu Lendirnya itu Diisukan kita mencemari lingkungan Kita buktikan untuk uji labnya Ternyata memenuhi baku limbah cair Jadi kita gak Apa Tidak Mencemari lingkungan Tidak Tidak ada penjemaran sama sekali Kulit itu pun Kulitnya lidah buaya itu Kalau mau Diolah jadi pupuk Sebenarnya bisa semua Jadi Tidak ada Limbah sama sekali Untuk lidah buaya itu Kan dari Apa Tanaman Tanaman kulit itu Sebenarnya kulit Proses pengupasan Dikumpulkan Diendapkan Habisnya Diolah lagi Dicampuri pupuk Kandang Diolah lagi Jadi pupuk kompos Tapi karena Ini dari alam Untuk alam Pastinya sudah go green Pastinya sudah Zero Jadi Kalau kita berbicara limbah Menurut saya Kurang pas Dari situ Langkah apa Kemudian Yang diambil Langkahnya kita buktikan Ke semua orang Kalau kita tidak mencemari lingkungan Kita uji labkan Untuk ininya Setelah itu Namanya juga Orang Iri hati kan Tidak bisa di ini Kompetitor lah Kebetulan Bukan kompetitor Cuman kan Orang Kan sekitar Di perumahan Masyarakat sekitar Masyarakat sekitar Masyarakat sekitar kan Walaupun kita di jalan lurus Kalau orang sudah iri hati Itu susah Susah sekali Daripada kita rame disitu Mendingan kita lompat ke tempat lain Yang lebih besar Dari situ Tantangan lidah buaya itu Banyak sekali sebenarnya Itu ya Sekarang ya Alhamdulillah Kita dapat tempat yang Lebih strategis Dan lebih luas Itu Awalnya ya Rumah Rumah Awal rumah pribadi kecil gitu mbak Itu dukanya bu ya Dukanya banyak sekali Tapi sekarang sudah survive ya Alhamdulillah ya bu Pastinya saya sangat mengapresiasi sekali Dan Kalau orang musaha itu Tantangan itu Ada lubang Jangan kita masuk ke lubang situ juga Kita harus lompat Lompat-lompat terus Betul Jadi berfikirnya Ini tantangan gitu Bagaimana kita Untuk maju ke depannya Lebih maju Bagaimana kita harus memikirkan Jangan Kalau sudah dikasih lubang Kita masuk ke situ Itu lah kita Akhirnya kan jatuh juga Kalau Tahu lubang disini Lubang kita kan harus cari lompatan Bagaimana cara melompat Perkestasi apa yang sudah diraih Oleh Ibu Harniati Dalam pengelolaan Alifera Lida Boya Menjadi binuman Banyak sekali Ada sih mbak Ada ini apa Kemarin lah apa ya Dapet Nomor juara satu MKM Uwet Di Sidoarjo juga Keren banget Iya itu ada juga kemarin Apalagi ya Lupa juga Ada sertifikatnya banyak Soalnya yang tertempel di rumah itu Ya mudah-mudian Nanti ke depan Bu Harniati Bisa kemudian Semakin berkarya lagi Amin Amin Semakin eksis Semakin dikenal Bukan hanya di Indonesia saja Di seluruh Negara-negara lain Mungkin nanti bisa Membantu Meningkatkan dari Warga masyarakat sekitar Ya bener Kita ceritanya memang gitu mbak Jadi kita bisa Memperdayakan masyarakat sekitar Gitu Walaupun kita membuka yang Usaha yang lain Kita pinginnya ya Memperdayakan masyarakat Yang tertinggal ini kan Kadang-kadang kan gitu Kita kan saling Melengkapi kan Usaha kan gitu Jadi kalau kita Kerja sama-sama orang gitu kan Otomatis kan Mengalir terusnya itu Kayaknya gitu Terima kasih banyak Bu Harni Hati Ya sama-sama mbak Saya doakan Pokoknya UKM Jawa Timur Tetap nanti yang terbaik Amin Amin Pemirsa itu Informasi dari saya Saya Nia Kunda pamit Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih mbak Terima kasih